Pemirsa berikutnya, Bank Indonesia terus mendorong program pengembangan UMKM termasuk peningkatan ekspor demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, menjelaskan Bank Indonesia terus mengarahkan program UMKM dalam kerangka kebijakan makroprudensial termasuk menjadikan pelaku UMKM sebagai pionir dan aikan usaha mikro, kecil, dan menengah ke depannya. Tercatat hingga saat ini, BI membina sekitar 2.200 UMKM melalui program UMKM yang didorong untuk meningkatkan ekspor hingga ikut mendorong produksi pangan nasional. Destri mengungkapkan hal tersebut demi ikut meningkatkan perang bank sentral dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, memudahkan akses pembiayaan dan pasar ekspor UMKM. Kita membina sekitar sekarang 2.200 set UMKM yang memang masuk dalam pembinaan kami. Dan tentunya itu kalau dibandingkan dengan jumlah UMKM yang sampai jutaan kecil. Sehingga kita mengambil contoh-contoh pionir untuk beberapa UMKM dan bahwa sekarang ini kami juga menekankan kepada pangan karena kita tahu bahwa salah satu sumber inflasi itu adalah dari sektor pangan. Dan kami selalu kegiatan itu juga kita upayakan align dengan tujuan kami. Misalnya kalau memang UMKM itu sudah bisa go ekspor... Terima kasih kerana menonton!